Oke, satu, dua Yo, sahabat pendilang, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Air Rival Kediri, Jawa Timur Oke, kali ini, di sesuai kesempatan kali ini, saya akan test power dari senapan yang lagi ready stock di Jaya Air Rival ya, sahabat pendilang Oke, kali ini saya akan mencoba senapan yang pertama, yaitu saya akan mencoba senapan subfusion 2565, classic chocolate chrome ya, sahabat pendilang Oke, kita langsung saja untuk percobaan pertama, test power senapan angin ini Oke, dan untuk sub ini minimal pompanya yaitu 7 kali dan untuk maksimal pompanya yaitu 20 kali ya, sahabat pendilang Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Dan tidak lupa, di sini saya menggunakan lagi mimis dari Superdome ya, sahabat pendilang Dengan ukuran kalibernya yaitu 4,5 mm Oke, di sana saya sudah menyiapkan batu-bata merah untuk sebagai sasaran tembaknya Oke, saya akan membeda-bata merah untuk tes power dari senapan subfusion 2565, classic chocolate full chrome Oke, kita lanjut ke senapan yang kedua yang restock dari Jaya Rival Ini senapan yang kedua yaitu subfusion 2565, magnum chrome ya, sahabat pendilang Oke, saya pompa lagi sebanyak 7 kali yaitu minimal pompanya dari senapan sub atau uklik Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Oke, saya masukkan dulu mimisnya Masih memakai batu-bata merah yang sebelah kanan ya, sahabat pendilang Bekas yang pertama Oke, satu, dua Nah, jadi belum kena ya, sahabat pendilang, untuk percobaan yang pertama kita lanjut ke percobaan yang kedua Kita pompa lagi sebanyak tujuh kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke, saya akan membitik batu-bata yang sebelah paling kanan ya Satu, dua Itu ya, sahabat pendilang, untuk percobaan yang kedua dari senapan subfusion 2565, magnum, hitam, chrome Oke, kita lanjut untuk senapan yang restock dari saya Air Rival Ini ya, sahabat pendilang, untuk senapan yang ketiga Nah, jadi ini ya, sahabat pendilang, untuk senapan yang ketiga, yang restock di Jaya Rival Yaitu Gejlok DWP Fusion 1960 Gamow Camouflage Oke, kita langsung tes powernya Dari senapan angin ini Masih menggunakan Mimis Super Doom Dan juga Masih Menggunakan satu kali Tarikan Grendel Langsung saja Saya akan menembak Yang paling kiri Batu-bata merah yang paling kiri Satu Dua Itu ya, sahabat pendilang, untuk percobaan pertama Lanjut, untuk percobaan yang kedua Masih menggunakan satu kali tarikan Grendel Oke, masih menggunakan satu kali tarikan Grendel Untuk percobaan yang kedua, kita lakukan Tes powernya Menggunakan batu-bata merah yang paling kiri Satu, dua Nah, itu ya, sahabat pendilang, untuk percobaan kedua dari senapan angin ini Oke, kita lanjut untuk senapan restock kita Yang terakhir Nah, ini ada dua senapan yang restock Saya akan mencoba salah satunya, ini sama semua Yaitu PCP Fusion 2560 AK47 Lipat hijau hitam plus manometer Oke Kita akan langsung, eh, saya akan menembak batu-bata yang berada di tengah-tengah Oh ya, untuk tidak lupa Jaraknya ini sekitar 10-15 meter ya, sahabat pendilang Oke, masih menggunakan satu kali tarikan Grendel Kita akan uji seberapa kuat sih power dari senapan angin ini Ketiga, berhadapan dengan batu-bata Mantap banget ya, sahabat pendilang, untuk power dari senapan PCP ini Satu kali tarikan Satu kali tarikan Grendel Bisa sampai menjatuhkan Batu-bata merah yang berada di tengah ya, sahabat pendilang Oke, mungkin itu saja dari saya untuk informasi Seputar senapan yang restock atau kembali nyetok dari Jaya Air Rival Oke, sahabat pendilang Yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu klik like, komen, share, dan subscribe channel Jaya Air Rival Oke, mungkin itu saja dari saya Sekian dari saya, saya mohon undur diri Terima kasih dan salam, batiler Sub indo by broth3rmax